Pemirsa rombongan pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang sedang melakukan kegiatan pelatihan di kawasan Tanjung Lesung turut menjadi korban bencana tsunami Selat Sunda. Rombongan pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sedang melakukan pelatihan dan jumlahnya mencapai 50 orang. Untuk mengetahui kejadian selengkapnya dan informasi terkini mengenai kondisi mereka, kita bergabung dengan Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Pak Gatot, saya ingin mengkonfirmasi, jadi betul ada 50 karyawan Kemenpora yang sedang mengikuti pelatihan di Tanjung Lesung ya Pak? Ya betul, jadi sejak tanggal 21 sampai Renjana tanggal 23, itu karyawan kami dari salah satu divisi, salah satu bagian dari Kemenpora yang disebut BP ITCON. BP ITCON itu singkatan dari pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesehatan keolahragaan Kemenpora itu sedang mengadakan acara kegiatan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas SDM di Tanjung Lesung. Dipimpin langsung oleh Kepala Pusatnya Pak Edy Nurinda. Tapi seperti kita ketahui kemarin ada musibah, awalnya baru diketahui hanya satu orang yang meninggal, dari pagi diketahui. Tapi sampai dengan malam ini ternyata sudah ada empat orang yang meninggal dan sudah dibawa ke Jakarta, baru saja ada konfirmasi, baru sekitar 10 menit yang lalu itu jenazah mencoba akan dikeluarkan dari RCM. Kemudian ada beberapa yang lain cedera parah, kemudian terutama paling banyak adalah karena patah tulang, patah kaki, kemudian patah tulang belakang, lalu ada tangan juga. Dan masih ada studi, hanya satu yang tersisa masih hilang, yaitu Ibu Helena, dan yang lain adalah cedera. Dan ini tersebar, ada sekitar 15 orang, sudah ada di RSON, Cibubur, Rumah Sakit Kami, kemudian beberapa yang lain masih ada di beberapa rumah sakit di Bandeglang dan Puskesmas. Artinya ada empat karyawan Kemenpora yang meninggal dunia dan sebelumnya ada empat yang hilang, sekarang hanya satu yang tiga sudah ditemukan, keempat jenazah sudah dibawa ke Jakarta sekitar 10 menit yang lalu dan saat ini sudah ada di RSCM ya Pak ya. Kegiatan di Tanjung Lesung ini persisnya pelatihan yang seperti apa Pak? Jadi itu lazim diadakan di akhir tahun dan ini tidak secara total bagi seluruh pegawai Kemenpora tidak, itu hanya salah satu divisi saja, salah satu bagian saja, dan itu dalam konteks untuk outbound, untuk peningkatan kapasitas building, dan juga sekalian refreshing di akhir tahun. Dan yang juga perlu kami sampaikan adalah kami sampai dengan hari ini telus melakukan koordinasi, juga datang kepada keluarga baru saja saya datang kepada salah satu keluarga yang tadi bagi itu putrinya meninggal. Kami datang di kediamainya di Johar Baru, tetapi Pak Wahyudi itu pejabat Eselon 3 yang putrinya meninggal tadi pagi, itu Pak Wahyudi pun juga ternyata juga masih dirawat di Bandiklang karena ada patah kaki. Kemudian istrinya tadi dirawat di rumah sakit Sinkarolus, dan ya sejauh ini juga ada beberapa yang masih tersebar di beberapa rumah sakit di Jakarta. Eh, poin yang ingin kami sampaikan adalah kami terus melakukan updating, laporan kepada Pak Menteri, dan juga melakukan koordinasi dalam konteks mulai dari masalah administrasi, kemudian masalah koordinasi, karena tersebar di beberapa rumah sakit, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, memastikan kepada keluarga yang wajar mereka merasa bingung, ataupun mungkin harap-harap cemas, itu sudah dipastikan agar yang masih bisa dirawat di Jakarta. Di Jakarta kalau enggak, ya memang harus ada dirawat di Bandiklang, di Bandiklang. Sehingga semua harus bisa teratasi dengan baik. Artinya empat orang yang meninggal dunia ini ada yang karyawan Kemenpora, tapi ada juga keluarga karyawan begitu, Pak? Betul, betul. Jadi secara total adalah tadi kalau yang tadi pagi itu putrinya, seorang pejabat Kemenpora, kemudian yang lain adalah karyawan Kemenpora. Untuk korban yang luka-luka dibawa ke rumah sakit mana saja, Pak? Selain Sengkarolus? Ya, tersebar. Tersebar ada di rumah sakit kami di Jibubur, RSON, kemudian juga ada di rumah sakit di Permata Hijau, kemudian juga ada yang di RSM, dan masih beberapa di antaranya terpaksa dirawat di Saradi, karena juga lebih baik penanganan, karena juga pelayanan bagus di beberapa rumah sakit di Bandiklang. Baik, Anda sudah melaporkan kejadian ini kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan tentunya juga Pak Kemenpora sudah melihat melalui media masa. Apa instruksi dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak? Ya, kami sudah update kepada Pak Menteri Pemuda dan ada beberapa arahan yang jelas. Mulai dari tadi pagi, itu arahan instruksi beliau adalah pertama, dipastikan agar segera mobilisasi ambulan dan peralatan serta kru dari Jakarta, meskipun yang korban di Tanjung Lesung itu adalah sebuah divisi kami yang menangani masalah medis, tapi tetap barus, karena mereka tenaga medis yang sudah menjadi korban kan, tetap kami deliver dari Jakarta. Memang ada kendala tadi pagi, komunikasi agak sulit, kemudian akse juga sulit ditempuk, makanya perintah saya kepada rekan-rekan adalah agar menempati tempat lokasi yang berdekat, sehingga tidak perlu anytime baru stand by dari Jakarta. Kemudian perintah yang kedua dari Pak Menteri Pemuda adalah dipastikan tidak ada hal yang terjajar, data harus lengkap, karena kami pun juga koordinasi dengan teman-teman di forum sekjen atau forum sesmen dari seluruh lembaga kementerian dan kementerian di Jakarta, itu ternyata yang paling banyak korban meninggal itu adalah dari Kemenpora. Itu berita-berita yang kami share. Kalau dari teman-teman lain tidak sebanyak dibandingkan dengan Kemenpora. Pak Gatot, pertanyaan terakhir saya, satu pegawai Kemenpora yang masih hilang, belum ditemukan, bisa diinformasikan atas nama siapa, Pak? Ibu Helen. Bisa diulangi, Pak? Ibu Helen. Ya, itu dari Bibi Pemuda. Ya, betul. Baik, Pak Gatot, Dewa Broto, Sekretaris Kemenpora, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV. Terima kasih sudah menonton!